Ini, strategi ini harus kita pakai dalam rangka membangun industri mobil listrik di negara kita. Sahabat bagi-bagi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah, dengan segala macam jenis flora dan fauna yang beragam. Kondisi ini seharusnya dapat kita syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya, namun masyarakat dan pemerintah kita belum mengelolanya dengan maksimal. Melihat hal ini tentu ada bayang-bayang miris, kekayaan yang harusnya bisa kita manfaatkan untuk membantu perekonomian malah tidak dikelola dengan baik, bahkan acapkali dinikmati negara lain. Tapi nampaknya kita harus sedikit bersyukur karena pemerintah mulai serius memanfaatkan sumber daya yang dimiliki saat ini. Sebut saja nikel, kandungan nikel di Indonesia terbilang cukup besar bahkan sudah menjadi incaran negara-negara besar bos. Tak ada yang mengelak bahwa Indonesia adalah rajanya nikel di dunia. Pada tahun 2020 saja, produksi nikel Indonesia diestimasi mencapai 760 ribu ton dan berkontribusi terhadap total 30% dari output global. Namun sangat disayangkan selama ini Indonesia hanya mengekspor biji nikel mentah yang harganya lebih murah daripada dengan yang telah diolah. Itulah mengapa pemerintah mulai melarang ekspor biji nikel karena disinyalir akan dikelola sendiri dan diekspor dalam bentuk jadi. Perjalanan perintah untuk menyetop ekspor nikel ini juga tidak berjalan mulus bos. Banyak pihak yang kontra dengan keputusan ini, terutama mereka yang memang menjadi pelanggan setia nikel Indonesia. Seperti Uni Eropa yang bahkan menggugat Indonesia karena mengeluarkan perintah semacam itu, karena Indonesia sendiri menjadi produsen nikel terbesar kedua setelah China. Sahabat bagi-bagi, industri otomotif sedang memulai perubahan besarnya. Mobil-mobil listrik mulai digemari, sementara mobil-mobil berbahan bakar fosil secara perlahan mulai ditinggalkan. Evolusinya mungkin belum terlalu terasa saat ini, akan tetapi dalam beberapa tahun ke depan diperkirakan terjadi perubahan besar-besaran. Kenaikan penjualan mobil listrik berperan besar dalam peningkatan permintaan nikel dunia dan akan mengubah pula komposisi konsumsi nikel. Permintaan memang meningkat, namun suplai nikel tergantung pada beberapa negara produsen besar, salah satunya Indonesia. Sebagai pemilik cadangan sekaligus produsen nikel terbesar dunia, Indonesia memang memainkan peran kunci bos. Dengan potensi yang sedemikian besar, pemerintah berniat untuk mengambil potensi ekonomi sebesar-besarnya. Dan kabar baik untuk kita semua, karena Indonesia akan segera menjadi negara pertama di dunia yang memiliki industri baterai kendaraan listrik terintegrasi mulai dari pertambangan hingga pabrik sel baterai litium, sekaligus menjadi produsen kendaraan listrik. Mantul bos, akhirnya negara kita bisa memanfaatkan potensi dan melakukan gebrakan baru yang tentunya akan menunjang perekonomian negara. Mimpi Indonesia menjadi salah satu pemain besar di industri kendaraan listrik dunia semakin nyata dengan adanya komitmen investasi jumbo dari LG Energy Solution, anak usaha dari LG Chem LPD asal Korea Selatan. Desember lalu, salah satu pemain baterai kendaraan listrik terbesar di dunia itu telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Indonesia untuk membangun industri baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan total investasi senilai 9,8 miliar dolar atau setara 142 triliun rupiah. Tidak sampai di situ, LG Group juga telah menggandeng Hyundai untuk ikut serta dalam investasi besar ini. Ini akan menjadi yang pertama di dunia bos, karena mulai dari tambangnya, smelter, prekursor, katoda, mobilnya, sampai recyclenya, semua akan dibangun di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, dalam mempercepat program tersebut, ada 4 BUMN yang ditugaskan dalam mengembangkan dan membangun industri kendaraan listrik berbasis baterai. 4 BUMN itu tak lain adalah Main ID, PT Aneka Tambang, PT Pertamina, dan PT PLN. Main ID bersama dengan Antam yang punya cadangan nikel nomor 2 terbesar di Indonesia akan berperan menyediakan biji nikel sebagai bahan baku hulu sampai dengan bahan antara baterai EV. Sementara Pertamina yang memiliki lebih dari 7.000 SPBU akan berperan sebagai manufaktur produk hilir yang meliputi pembuatan sel baterai hingga engine storage system. Dan PLN sebagai BUMN di bidang listrik dan distribusi listrik akan berperan dalam penyediaan infrastruktur pengisian daya seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum hingga menjadi integrator energy management system. Adapun fasilitas daur ulang akan dilaksanakan PT Nasional Hijau Lestari yang direncanakan penjajakan akan baru masuk di bisnis sekitar 4-5 tahun mendatang setelah dirasa cukup populasi kendaraan sehingga memerlukan daur ulang baterai. Nah singkatnya bila industri baterai ini terbangun ditambah pasar otomotif domestik yang terbesar di kawasan, maka Indonesia memiliki potensi besar di ASEAN bahkan dunia untuk membangun ekosistem industri EV mencakup hulu sampai hilir yang meliputi infrastruktur charging station hingga daur ulang. Gimana bos, akhirnya Indonesia bisa memanfaatkan penuh sumber daya demi kemajuan bangsanya. Dengan gebrakan-gebrakan baru macam ini, tentu tidak sulit bagi kita menjadi negara maju di tahun-tahun yang akan datang. Jika kita bisa memanfaatkan kekayaan yang ada, rakyat dan pemerintah saling bahu-membahu dan mendukung hal-hal positif untuk negara, tentu tidak ada yang mustahil bukan? Sudah saatnya kita bangkit dari keterpurukan. Maju terus bangsaku, maju terus NKRI. Sekian info kali ini, wassalam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!